Ahad 1 April 2018 bertempat di lokasi TPKi SD Negeri Ibu Jenab 3 Kecamatan Cianjur LPPTK BKPRNI Kecamatan Cianjur menggelar Munakosah atau Ujian Lisan sebagai salah satu bentuk evaluasi proses pembelajaran dalam satu tahun pelajaran yang berikut kita simak perikutan selengkapnya Ahad 1 April 2018 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran LPPTK BKPRNI Kecamatan Cianjur menggelar Munakosah atau Ujian Lisan diawali dengan upacara pembukaan yang terus dihadiri Ketua P3DT Preki Kabupaten Cianjur dan Pengurus BKPRNI Kabupaten Cianjur serta para Kepala Unit kegiatan tahunan ini merupakan bagian dari program kerja LPPTK BKPRNI dalam upaya mengukur kemampuan dan evaluasi hasil belajar santri yang berlangsung selama tahun ajaran 2017-2018 selesai dibuka secara resmi oleh Ketua P3DT Preki secara pergiliran para peserta ujian ini dipanggil untuk mengikuti tes sementara yang lain melakukan tes, bagian lainnya menghapal di bagian luar ruangan Munakosah alisan di kesempatan Cianjur yang telah kelajaran 2017-2018 diikuti oleh 33 Taman Pendidikan Akuran dan 2 peserta 550 timunatis 14 timunatis ditambah dengan kepanitian dan materi yang diberikan untuk kegiatan menampas alisan yaitu pertama, kira-kira Tuhan kedua, tahib yaitu pembacaan suwa-suwa pendek dan kedua adalah pembacaan ayat-ayat perihatan dan setakatlah mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan putin oleh LPPTK BKPRNI Ketua P3 DTPK berharap dari kegiatan ini nantinya akan memperkuat visi yang dicapai pemerintah Kabupaten Cianjur Kegiatan Munakosah ini itu saja bukan hanya di satu kecapatan tapi di seluruh kecapatan sepempatnya Cianjur dan ini merupakan arahan ataupun targetan yang menjadi tujuan bagaimana bisi Cianjur ingin menjadikan majudan agamis salah satu hal yang bisa menunjukkan itu adalah melalui kegiatan Munakosah ini oleh karenanya kegiatan Munakosah ini ini bukan hanya di lembaga LPPTK tapi juga dengan lembaga DPA dan ini kurang lebih lembaganya ada sekitar 2.600 lembaga sepempatnya dan yang akan memiliki kegiatan Munakosah ini ada sekitar 31.000 sepempatnya Cianjur oleh karenanya ini jumlah yang fantastis dan kami memberikan apresiasi kepada semua pihak kepada pengurus-pengurus di tiap-tiap pecapatan yang telah berjuang untuk mendakwahkan, menusiarkan Islam melalui lembaga Taman Pendidikan Al-Quran dan seperti apa kesiapan pembimbing serta para santri dalam menghadapi Munakosah tersebut tak hanya sekedar mengejar identitas penolosan namun yang terpenting dari pelaksanaan ujian ini para santri mampu mengimplementasikan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Iman Sulaiman untuk Lintas Cianjur selamat menikmati